5 Mitos Tentang Selulit Bagi perempuan, selulit seringkali buat kita enggak pede, karena tentu saja membuat penampilan kurang menarik. Banyak yang bilang kalau penyebab adanya selulit adalah badan kita yang mengalami kegemukan. Tapi benarkah demikian? Nah sebelum kita bertanya-tanya apa penyebabnya, yuk kita simak dulu mitos-mitos mengenai selulit. Mitos pertama, selulit hanya pada wanita gemuk. Beneran selulit cuma wanita gemuk yang ngalamin. Ternyata selulit bisa hadir pada setiap jenis tubuh. Sebab penyebab selulit karena beberapa kondisi kulit yang berkaitan dengan hormon, kurang olahraga, lemak, dan sirkulasi tubuh yang tidak lancar. Jadi bukan hanya karena kegemukan. Mitos kedua, sedot lemak bisa menghilangkan selulit. Umumnya, prosedur bedah kecantikan akan membuat distribusi lemak pada tubuh tidak seimbang. Kondisi ini justru membuat selulit makin terlihat jelas setelah sedot lemak. Mitos ketiga, olahraga kardio bisa menghilangkan selulit. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Quincy menemukan bahwa wanita dewasa yang berolahraga kardio selama 30 menit setiap akhir pekan selama 8 minggu berhasil menurunkan 4 kg, tetapi tidak membentuk otot. Menghilangkan selulit membutuhkan lebih dari olahraga untuk hasil yang nyata. Mitos keempat, krim mahal menghilangkan selulit. Krim penghilang selulit belum memperlihatkan inovasi signifikan dengan menghadirkan krim formula penghilang selulit paling efektif. Tidak ada krim yang pernah berhasil menghilangkan selulit secara permanen. Mitos yang terakhir, tidak semua wanita memiliki selulit. Faktanya, di 80% hingga 90% wanita di dunia memiliki selulit. Sebab penyebab selulit adalah timbunan lemak yang membentuk gumpalan-gumpalan kecil sehingga menyerupai kulit jeruk dan bergaris. Terima kasih sudah nonton, please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!